inilah saat bakat-pakat itu dibakar terlebih dahulu kemudian didinginkan selamat sore tribuner saat ini saya Anissa Rahmadani wartawan tribun medan akan melaporkan secara langsung terkait beberapa menu buka puasa yang merupakan ciri khas provinsi Sumatera Utara saat ini saya sedang berada di jalan Let Dasujono daerah Temgung dimana jika dari arah sana itu merupakan jalan tol dan lurus sana itu merupakan arah ke Temgung Kota Medan saat ini saya sedang berada di salah satu tempat jualan bakat dimana bakat ini merupakan khas makanan daerah kabupaten Tapanuli Selatan yaitu salah satu provinsi di Sumatera Utara yang menjadi ciri khas makanan dikala berbuka puasa uniknya makanan bakat ini ada sejak hanya ada ketika Ramadan tiba nah saat ini untuk bakat itu sendiri bentuknya seperti ini dimana ini merupakan bambu rungking yang dipotong untuk dimakan oleh masyarakat nah bambu ini rasanya pahit namun kalau dipegang itu nampaknya lembut sekali jadi sangat enak dimakan dan ditambahkan dengan cabai cabai-cabai asam yang itu nanti lebih membuat kita semakin menagih untuk makanan ini nah ini sebelum menjadi seperti ini dia dibakar terlebih dahulu seperti ini nah ini dalam proses pembakaran rotan yang akan nantinya diambil di bagian tengahnya pakat ini merupakan makanan khas Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu yang ada ketika bulan puasa saja nah biasanya masyarakat yang berasal dari tapsel untuk menghilangkan rasa rindunya itu membeli makanan pakat itu disini nah seperti ibu bernama khas ibuan ini dia sejak 10 tahun sudah berjualan disini dan memasak makanan pakat ini nah pakat ini bisa dilihat bahwa sebelum dipotong seperti itu dia dibakar dulu ya bu ya dibakar 10 menit ya bu 5 menit nah setelah dibakar itu diapakan bu baru dibuka dikupas di bagian tengahnya seperti itu nah ibu ini sudah berjualan 10 tahun dimana sudah ada beberapa pelanggan yang memang biasanya mengambil orderan lebih dari 50 untuk dimakan saat membuka puasa nah inilah saat pakat itu dibakar terlebih dahulu kemudian didinginkan lalu dikupas dan ini bentuk pakat itu seperti ini nah ini bentuk dari pakat itu dia ini nampaknya keras padahal setelah hari ini itu rasanya lembut dan sangat cocok kalau dipakai dengan sambal nah ini beberapa pembeli sudah mulai berdatangan biasanya mereka habis laku 500 pakat dalam satu hari nah sebenarnya harga pakat ini cukup murah dimana 3 biji itu dihargai 10 ribu nah disini juga bisa penjual pakat yang sudah dipakar ataupun pakat yang belum dipakar itu sangat bisa dibeli juga dengan harga yang sama dimana 3 biji itu 10 ribu mungkin teman-teman bisa mencoba datang ke sini karena disini mereka buka tiap hari dimulai dari pukul 3 sore apabila sampai sore hari itu semakin sore maka semakin banyak pembeli yang datang untuk membeli pakat ini nah ini proses pembakaran dimana masih tradisional sekali yang mana pakai menggunakan batok kelapa untuk dibakar seperti bakar itu nah untuk lokasinya ini terhadap di Lejansu Dono dekat pintu masuk tol kota medanya teman-teman nah ini pembeli mulai berdatangan untuk membeli pakat sekian informasi terkini saya Aduh Serah Madani melaporkan selamat saktifitas selamat menikmati selamat menikmati